dan disini terlihat ya tadi kira-kira honey mau merebut kalung yang ada di lehernya tias akhirnya tias pun sampai mendorong honey karena tentu saja tias gak mau kalung pemberian dari dian itu direbut oleh honey dan lagi-lagi dihilangkan oleh honey dan kalian bisa lihat ya honey yang begitu sangat marah melihat kelakuan tias yang sekarang ini malah justru semakin berani banyak laki-laki di luar sana dan honey yang sangat geram sama tias dia pun mengatakan kalau di luar sana itu banyak laki-laki kenapa sih harus menjadi pelakor dan memilih dian merebut suami adiknya sendiri dan benar-benar kata-kata honey itu sangat menyakitkan hati kata-kata honey benar-benar sangat kasar dan begitu sangat tega mbak pernah bilang kan sana kemudian honey pun mengingatkan kembali tias kalau dulu tias pernah berkata kalau tias gak mencintai dian tetapi kenapa sekarang malah seperti ini dan kenapa semuanya malah justru semakin rubit sekarang ini tias malah merebut dian darinya dan benar-benar honey itu gak terima ya karena pada akhirnya sekarang ini dian jatuh cinta sama dian dan terlihat ya disini tias itu hanya terdiam ketika honey ngomel-ngomel di hadapannya menjelek-jelekkan dirinya memojokkan dirinya dan sangat mencintai aku kemudian honey pun membandingkan masa lalu dan masa sekarang dulu dian itu sangat mencintai honey bahkan takut banget kehilangan honey tetapi sekarang gara-gara kehadiran tias semuanya jadi berbalik dan disini terus saja honey itu menyalahkan tias pokoknya sepunya itu salahnya tias bahkan sekarang ini nasib honey begitu sangat tragis karena ternyata cintanya dian ke honey sudah hilang ya gak ada lagi semenjak tias datang ya pokoknya semuanya jadi berubah bahkan disini omongan honey itu semakin ngelantur ya sampai nanya tias itu pakai apa kok bisa bikin dian seperti ini dan honey itu malah membahas masalah ibu-ibu-ibu ya disini dia mengatakan ibu seharusnya malu punya anak seperti tias yang hanya menjadi seorang pelakor dan mendengar kata-kata honey yang semakin kasar tentu saja tias pun semakin panas ya perasaannya apalagi honey menyebut-nyebut soal ibu dan kalian bisa lihat ya pada akhirnya tias pun menampar honey ya wajar banget dong ya kalau tias itu terpancing emosi karena memang kata-kata honey yang begitu sangat kasar ngatain kalau tias itu adalah pelakor kemudian honey berkata lagi kalau dia menjadi ibunya tias maka dia gak akan menganggap tias sebagai anaknya lagi karena anaknya seorang pelakor ya pastinya malu dan tentu saja sebenarnya disini tias itu gak tegaya untuk bersikap kasar dan menyakiti honey tetapi karena omongan honey sudah sangat keterlaluan makanya tias itu akhirnya tegak-tegain melakukan itu ke honey nah tentunya kalian pasti makin menasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari kamis tanggal 10 oktober 2024 nah bagaimanakah kelanjutannya sepertinya bakalan semakin seru tetapi kita bersyukur ya disini kalung yang diberikan oleh dian masih selamat ya masih berada sama tias simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan gugu coba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati